Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa setungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah tampailah keadilan dan keadilan Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mampu Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan dinolongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ingin kemerdekaannya Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedalatan rakyat Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan berada Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam bermusyawaratan berwakilan Serta dengan memujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih